Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat siang hari ini tanggal 1 Oktober 2023 kami saat ini ada di Tempo Dulu Gathering atau Lokal Rencana Kasian Bantul mengadakan acara pembelajaran pengelolaan sampah atau limbah dari plastik dan dari kayu larinya ke kebetulan kami bersama-sama ini dengan santri-santri dari ANF Aridonur Fatahila yang berkedudukan di Jalan Mirosaban kami dengan wali santri, dengan santrinya dan dengan pengasuh dan pengawas dari Yayasan ANF bersama-sama mencoba memperdulikan sampah limbah dimana sampah limbah ini sekarang menjadi kondisi yang perlu kita perhatikan sehingga dari adik-adik ini sudah timbul niat untuk bisa memanfaatkan atau peduli tentang sampah di keluarga masing-masing untuk itu makanan bukus-bukus makanan dari sini yang biasa dimakan adik-adik seperti bungkus kiki bungkus makanan kemasan ataupun botol-botol kita cajarkan untuk pengelolaannya Pertama ya itu pengelolaan dengan plastik kita masih masukkan bungkus-bungkus plastik bungkus bekas-bekas makanan ke dalam botol kosong akan menjadi eikobrik dan nantinya diajarkan untuk menjadi sebuah meja sebuah kursi dengan timbangan tertentu agar tidak meliot atau kuat. Kemudian ada pembelajaran kedua untuk wali santri dan pengasuh yaitu tentang pembuatan pot dari kain-kain bekas menjadi tempat tanaman atau bunga yang cukup cantik. Dan ini semua adalah nilai ekonomisnya tambah dan kita membuat nilai ekonomi tambahan keluarga atau dari adik-adik dan bapak ibu. Apa yang kita ajarkan di sini tersurat di dalam Al-Quran bahwa kita harus peduli dengan lingkungan. Untuk itu mari bapak ibu, adik-adik dan masyarakat Indonesia khususnya Yogyakarta untuk selalu peduli tentang lingkungan ekosistif kita. Karena dari siapa lagi kalau bukan dari kita. untuk kita, oleh kita dan semua akan bernilai positif kembali lagi kepada kita semua. Selamat mencoba, selamat berkreatif, selamat membangun ekosistem yang baik sehingga kita semua lingkungan keluarga akan selalu sehat. terima kasih ANF dari Loka Renjana dan dari kita semua. Mari kita maju terus untuk ekosistem lingkungan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mengenal di tempat yang sederhana ini. Karena dari kita mengumbangkan konsep kita suara sedang alam. Jadi semuanya berbasis dari alam. Di sini kita rencananya direncanakan sama Bu Yanni. Kemarin ingin mencoba berlatih untuk mengolah sampah. Sampah kita itu saya ingin tanya sebenarnya menurut persepsi Bapak Ibu sampah itu apa? Di dalam kepala Bapak Ibu ini yang keluar muncul ketika ditanya sampah itu apa sih? Jadi kita hanya memindah Nah sudah tapi sekarang di rumah dilapas Pak Nanti kita berhadiah Mau gak? Ya Siang hari ini kami terima kasih kepada teman-teman yang memberikan training memberikan pelajaran tentang anak-anak yatim yaitu do'afa dari Yaisan Aridon Nurfatahila yang telah mempelajari tentang pembuatan limbah dari sampah yang mana anak-anak jadi tahu tentang kemanfaat dari sampah atau limbah yang sehari-hari ditemukan di rumah mereka Saya dari Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari ANF teman-teman dari apa landing center yang mana telah memberikan edukasi kepada anak-anak kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati